Intro 15 Matan Anggota DPRD Kabupaten Muara Inim terdakwa kasus dugaan penerima suap V16 Proyek PUPR Kabupaten Muara Inim tahun 2019 hadir langsung di ruang sidang pengadilan tipikur Palembang pada Rabu 20 Juli para terdakwa dihadirkan langsung oleh JPU KPKRI dikomandoi Riki B. Magas dimuka persidangan guna mendengarkan keterangan serta dikonfrontir perihal adanya aliran jatafi yang diterima oleh masing-masing terdakwa ke-15 terdakwa itu yakni 5 orang anggota DPRD Muara Inim periode 2019 sampai 2023 Agus Firmansyah, Ahmad Fauzi, Mardalena, Samudra Klana, serta Vera Etika kemudian 10 mantan anggota DPRD yakni Daraini, Elsa Hariawan, Elison, Faizal Anwar, Hendli, Irul, Misran, Cik Melan, Umam Fajri, serta William Husni di hadapan majelis hakim tipikur Palembang diketuai Efrata H. Tarigan SHMH sebagai besar terdakwa yang dihadirkan akui turut menerima jatafi dari mantan kabit SDA Dinas PUPRK Bupaten Muara Inim Elvin MZ Mukhtar yang nilainya antara 100 hingga 300 juta Namun di persidangan hanya 3 terdakwa yang tidak mengakui adanya penerimaan jatafi diantaranya keterangan terdakwa William Husin yang membantah semua dakwaan penuntut umum KPK RI William Husin berdali hanya ada pemberian uang dari Elvin MZ Mukhtar sebesar 10 juta dan itu adalah suatu bentuk pinjaman Hal senada juga dikatakan 2 terdakwa lainnya yakni Cik Melan dan Faizal Anwar Menanggapi hal itu JPU KPK RI Riki Bemagas diwawancarai saat skorsing menyampaikan ketiga terdakwa punya hak ingkar terhadap dakwaan namun hal itu bisa dijadikan pertimbangan hal yang memberatkan tuntutan pidana nantinya Fadli, Sumeko TV melaporkan